Halo teman-teman Superuser kali ini saya akan bahas tentang cara install Nginx dan PHP di CentOS 8 disini sudah ada VPS CentOS 8 kemudian tutorial yang pernah saya tulis untuk instalasi Nginx itu instalasi Nginx di CentOS 8 kita instalasi dengan mengetik perintah dnf install Nginx oke setelah selesai kita perlu mengaktifkan servisnya dan menjalankan servisnya oke ini sudah jalan aktif running kalau di CentOSnya sudah aktif firewall jangan lupa masukkan servis http agar web server bisa diakses untuk pengujiannya untuk pengujiannya kita akses IP public dari web servernya oke ini sudah bisa diakses default pack untuk Nginx ditampilkan informasi lokasi directorinya dan lokasi dokumen root dan konfigurasinya ada di mana untuk mengakses web server dengan menggunakan nama domain kita harus konfigurasi DNS recordnya oke yang kita butuhkan adalah ini IP publicnya tadi kita setting di DNS domain yang saya gunakan getbox.xjz kita tambahkan record hostnamenya A jadi kalau mengakses domain ini akan menuju ke IP server ini lalu create record biasanya domain pakai www aksesnya itu kita pakai CNM yang merupakan alias dari domain utama oke setelah itu di server kita setting server block oke di dalam satu server bisa banyak domain atau subdomain yaitu di nginx istilahnya server block konfigurasi per domain ini buat dulu dokumen rootnya disini sudah ada getbox.xjz ada file buat file index yang isinya hanya tulisan getbox.xjz berarti lanjut ke sini membuat file konfigurasinya cd cd selis etc nginx confd lalu nama filenya getbox.xjz .conf kemudian konfigurasinya konfigurasinya oke jadi ini server name bisa diakses bisa diakses getbox.xjz atau pakai www berjalan di port 80 nama domain lokasi folder web atau dokumen root kemudian error log kita save oke lalu kita restart nginx sebelum restart kita bisa uji konfigurasi nginx ada error atau tidak dengan nginx min t oke ini tidak ada masalah kemudian kita restart nginx nya oke running sekarang kita uji dengan mengakses nama domain oke ini sudah bisa diakses dengan nama domain langkah berikutnya install php nah di centos 8 ini defaultnya adalah php info php php 72 titik 11 nah kemudian kita install php beserta extension nya yes oke setelah itu nginx ini butuh php f pm ini sebelumnya saya sudah aktifkan php pm nah ini sudah aktif dia sudah enable juga servicenya karena nanti nginx akan memanggil php fpm untuk mengecek versi php yang telah terinstall php min php oke untuk menguji script php kita buat file info di document root domain info info dot info dot php kemudian kita masukkan php php info oke ini akan memanggil fungsi php info menampilkan informasi konfigurasi php seperti ini sekarang ada yang kurang kita perlu melakukan konfigurasi ulang di server block nya disini ekstensi php akan memanggil php fpm oke jadi kita ubah kembali konfigurasi server block nya etc enginex conf d dot box access ini kita hapus dulu paste oke oke kalau mau pakai alias www dot box dot xc oke kalau kita save exit kita uji dulu enginex kita test oke tidak ada masalah lalu kita restart enginex nya oke tidak ada masalah sekarang kita browsing halaman php info info dot php oke ini sudah jalan lihat ini berjalan dengan menggunakan engine x kalau membutuhkan extension php lainnya kita bisa menggunakan command dnf search php nah ini akan menampilkan extension atau modul modul php yang lainnya karena kita harus install satu per satu modul modul yang dibutuhkan misalnya aplikasi kita membutuhkan modul tertentu yang mungkin jarang di install jadi caranya seperti itu install enginex lalu install php untuk enginex agar bisa terhubung dengan php disini server blocknya ini yang utama oke pastikan php fpm sudah berjalan servisnya selamat mencoba terima kasih